Untuk memastikan 17 warga negara asing yang memiliki KTP elektronik, berdasarkan peraturan kepemilikan KTP elektronik bagi tenaga kerja asing, telah diatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi. KPUD Cianjur pun memastikan ke-17 warga negara asing tidak terdaftar dalam data pemilih tetap. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 2013, pada pasal 63, warga negara asing yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik telah memiliki persyaratan khusus yakni kartu izin tinggal tetap. Izin tinggal terbatas bisa dimiliki anak yang ikut orang tuanya, atau istri ikut suaminya, atau seseorang yang karena aktivitasnya sesuai ketentuan yang berlaku mendapat izin tinggal terbatas. Sementara itu, menurut data imigrasi Sukabumi, dari 55 warga negara asing yang memiliki izin tetap di Kabupaten Cianjur, hanya 17 yang sudah tercatat di catatan sipil dan memegang KTP elektronik. Selain itu, bentuk KTP elektronik yang dimiliki warga negara asing sekilas sama dengan milik warga negara Indonesia. Namun, pada kolom kewarga negaraan, ditulis negara asal mereka dengan masa berlaku 5 tahun berbeda dengan KTPL milik WNI yang masa berlakunya seumur hidup. Isu WNA masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT membuat KPU D Cianjur angkat bicara karena hal itu merupakan hoaks atau berita bohong. Tak hanya itu, KPU telah membuktikannya dengan menelusuri di Sengguk Capil. Tidak satu pun dari 17 WNA tersebut yang terdaftar dalam DPT pemilu mendatang. Kami ingin menyampaikan hal yang pada hari ini jadi isu yang cukup hangat di Cianjur, yakni ada isu warga negara asing yang katanya masuk menjadi person yang terdaftar di dalam DPT untuk pemilu 2019. Kami sudah melakukan upaya penelusuran baik data maupun person mengenai info hoaks yang beredar hari ini dan kami menemukan bahwa tidak benar adanya warga negara asing yang terdaftar di dalam DPT pemilu 2019 di Cianjur. Jadi prinsipnya info yang berkembang itu adalah info yang bersifat hoaks. Kami sudah menelusuri nama-nama yang disinyalin WNH tapi terdaftar di dalam DPT dan itu semua tidak terbukti. Selain itu, dalam aturan pemilu yang berhak memberi suara pada pemilu 2019 merupakan warga negara Indonesia yang tertera di dalam KTPL. Heri Setiawan, Bandung TV